Buya Yahya menjawab Binti Wagiman Agar diampuni dan diterima amal ibadahnya Agar diampuni dan diterima amal ibadahnya Izin pertanyaan bersama almarhum Istri saya mempunyai seorang anak perempuan yang masih berusia 3 bulan Sebentar istrinya bukan anaknya dia Lanjut ke lanjut Istri saya mempunyai seorang anak perempuan yang masih berusia 3 bulan Pertanyaannya Dalam Islam hak asuh anak itu jatuh kepada saya sebagai suami Atau ibunda dari istri sebagai mertua Dan apakah saya masih ada kewajiban nafkah untuk mertua saya tersebut Sebagai tanggung jawab saya Mohon penjelasannya Buya Baik Jika anak istri Anda itu anak Anda Jadi istri saya punya anak Ini bukan anak saya Apakah dia menikahi dia sudah punya anak atau bagaimana Tapi kalau anak itu adalah anak Anda Baru kita bahas Kalau itu bukan anak Anda Misalnya Anda menikah dengan janda sudah punya anak Setelah itu Anda nikahi menanggal dia Maka Anda tidak punya urusan dengan anak itu sebagai masalah hadonah Masalah merawat anak Baik Istri Anda Mempunyai anak Ya dari Anda Meninggal dunia Istri Anda Hak asuh Siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut Yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Ibu daripada istri Anda Ibu daripada istri Anda Baru kemudian Ibu daripada Anda Itu dalam adhab kita Imam Shafi'i ya Ibu daripada istri Anda Baik Hak itu maksudnya apa Mereka bisa menuntut Bisa meminta Kalau meminta ke mahkamah Anda kalah Cuman kalau Anda ingin rawat sendiri dan Anda mampu Ya boleh Minta izin kepada ibu daripada istri Anda Maksudnya hak itu seperti itu Sama Suami istri cerai Anak kecil Maka hak asuh Selagi anak umur 0 sampai 7 tahun Ibu yang punya hak Kalau ibu itu dengan catatan belum menikah Dan dia bisa merawat sang anak Tapi kalau sang ibunya tadi sudah menikah lagi Tidak lagi Karena dia harus sibuk dengan suaminya Diserahkan pada ibunya sang ibu Atau ibunya sang suami Baik Kemudian Ini Sampai umur berapa? Sampai umur 7 tahun Kalau 7 tahun Suruh milih itu sang anak Bebas Ini adalah masalah hadonah Karena anak kecil itu perlu pelayanan khusus Tidak gampang Melayani khusus Dan yang paling tepat adalah Seorang ibu Dari nyusui Membersihkan semuanya Laki-laki kurang Tidak semua sih Ada sih laki-laki yang bisa Ngalakan istrinya Bahkan istrinya pun nongkrong Kayak ratu ada Suaminya yang Suaminya yang kerja ada Nah ini Kalau memang Itu anak Sampai umur 0 sampai 7 tahun Kemudian Di saat sudah Anak umur 7 tahun Suruh milih Suruh milih Kalau suami istri cerai Suruh milih setelah 7 tahun Tapi selagi masih 0 sampai 7 tahun Istri ini dahulukan Kalau istri meninggal Pindah kepada ibunya sang istri Setelah ibunya sang istri Ibunya sang suami Kok tidak diberikan suami? Karena suami Adalah laki-laki Tidak Cuma Apapun bentuknya Nafakah tanggungan suami Atau bapaknya sang anak Membiayai adalah Sang suami Atau bapaknya Sang anak tadi Mungkin neneknya Tidak mau dikasih Ya lain cerita Itu adalah Karena kebaikan neneknya Tapi secara fikir Yang wajib Membiayai Urusan anaknya tadi Adalah Sang bapak Suaminya tadi Sang bapak Seperti itu Semoga Allah Menjaga anak tersebut Dan menjaga semuanya Dan Allah beri segala kebaikan Wallah alam bisawab Dan menjaga semuanya Dan menjaga semuanya Dan menjaga semuanya Dan menjaga semuanya Dan menjaga semuanya